Intro Jumlah korban jiwa akibat serangan udara oleh militer Myanmar pada hari Selasa 11 April Dikabarkan terus bertambah Sedikitnya 100 orang termasuk anak-anak tewas akibat serangan udara tersebut Seperti diberitakan AFP pada hari Selasa 11 April Para saksi mata menyatakan serangan itu dilakukan saat sekitar 150 warga Termasuk anak-anak menghadiri acara yang digelar oleh penantang kekuasaan militer Saksi mengatakan J Tempur menjatuhkan bom langsung ke kerumunan orang Yang berkumpul pada pukul 8 waktu setempat Untuk pembukaan kantor lokal gerakan oposisi negara di luar desa Paziki, Sagaing Daerah tersebut sekitar 110 km utara Mandalay Kota terbesar kedua di Myanmar Sekitar 30 menit setelah itu Sebuah helikopter muncul dan menembak ke lokasi yang sama Awalnya jumlah korban tewas yang diumumkan 50 orang Kemudian media independen memberitakan jumlah korban jiwa tembus 100 orang Perempuan serta 20-30 anak menjadi korban tewas Angka tersebut dinilai sulit untuk dikonfirmasi ulang secara independen Karena pelaporan dibatasi pemerintah militer Jurubicara Junta Militer Mayor Jenderal Zhao Min Tun Juga tidak segera memberi komentar saat ditanya mengenai serangan dan korban Namun ia mengkonfirmasi upacara tersebut telah diserang Pasukan pertahanan rakyat disebut membunuh Biksu, Guru dan orang lain Sedangkan militer ditegaskan sedang mencari perdamaian dan stabilitas Pada Maret lalu, 8 orang termasuk anak-anak tewas Imbas serangan udara di barat laut Myanmar Kemudian Oktober 2022, sedikitnya 50 orang termasuk penyanyi lokal Tewas imbas serangan serupa